Gimana sih jadi model, Teh? Baralik lagi dengan Budi Yeng di sini. Nyuk Curug Dulur, Mapai Baraya, Budi Yeng Adabrul, episode kali ini menjambangi atau menantangi adik saya, si cantik jelita, Mbak Etna Melani. Apa kabar, Mbak? Sampu rasun. Sampu rasun. Teteh aja. Teteh senang. Teteh. Baraya Wikwik, Teh Etna Teh, setahu saya atau mungkin diantara kalian juga tahu bahwa Teh Etna dulu Teh seorang model dan sekarang menjadi seorang pengusaha yang Alhamdulillah sudah mancanegara. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Teh Etna ini bisa menginspirasi kalian semua. Dan mudah-mudahan bisa kalian contoh apa yang membuat Teh Etna menjadi perempuan strong. You know strong? Ngekuat apa kok namanya? Oke. Baraya Wikwik, sekarang kita ngobrol sama Teh Etna. Teh Etna apa kabar? Aka, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awalernak. Alhamdulillah Teteh saya Alhamdulillah. Duh menikah gelis keneh. Menikah gelis keneh. Eh masih gelis. Masih gelis. Teh Etna. Alhamdulillah Teh Acanjatan Pameget. Teh Acanjatan Pameget masih gelis. Ya. Ingat Teta. Mengingat dewasa ini saat ini kita sedang dirundung masalah dengan adanya Corona. Sanes Kolor. Corona. Nah Teh Etna menyiasatinya dengan apa nih saat ini gitu lah. Atau kebiasaan hari ini atau kegiatan hari ini atau apapun lah. Pokoknya mah ceritanya nih si tegebut ini sebenarnya sebelum Corona tuh kita lagi naik kan. Ya betul. Lagi banyak pameran ke luar negeri. Alhamdulillah. Malah aku tuh lagi follow up untuk buka toko di Paris. Amin. Itu. Amin. Cuman karena si Corona. 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 Semuanya kehold kan. Kehold. Ada beberapa barang yang ekspor juga sama kehold. Kehold juga. Nah disitu juga dari Januari, Februari tuh udah mulai berasa kan. Mohon. Berasa sepi berasa apa. Terus kebetulan saya tuh aktif di UMKM. UMKM. Dibina oleh dinas-dinas yang terkait seperti dinas perdagangan, dinas kooperasi, dinas pariwisata. Akhirnya ada beberapa dari dinas yang mengundang saya menjadi salah satu UMKM yang ditunjuk untuk membuat EPD. Apa tuh EPD? Alat pelindung diri. EPD. Alat pelindung diri yang lagi tren saat ini. Ya. Sebetulnya tren karena memang kebutuhan yang sangat besar. Jadi saat itu tuh di sekitar bulan Januari, Februari, Maret itu lagi tinggi-tingginya permintaan. Hasmat. Udah gitu sepatu boots karet. Sepatu boots karet. Akhirnya switching kan. Hmm. Sepatu tetap berjalan memang, tapi tidak seperti normal. Karena kan kebutuhan barang tersier kan tidak terlalu ini ya. Nah cuman akhirnya tergantikan oleh si pembuatan hasmat ini. Oke. Alhamdulillah ternyata teh etna teh begitu aktif dan begitu apa namanya ya, peduli ya dengan kita-kita. Nah teh etna, kita kembali ke kegiatan teh etna sehari-hari. Jadi mungkin teh etna bisa memberikan apa namanya cerita atau sejarah tentang terbentuknya tegebut gitu. Atau teh etna bisa flashback ke zaman dulu-dulu sebelum tegebut muncul. Karena setahu saya teh etna tuh dulu model gitu teh. Gimana coba ceritain teh? Ya kebetulan kalau teh etna itu, apa namanya, owner yang sebenarnya adalah almarhum. Almarhum. Bapanya anak-anak. Haji, teh etna tegebut. Tapi ansa. Jadi dulu berdiri di tahun 96. 96 ya. Karena beliau teh anak motor di salah satu club, Bikers Brotherhood. Dan kecintaan dia terhadap barang-barang kulit, terutama yang menyangkut motor, sepatu, jaket, dan segala macam. Nah di 96 kebetulan dia kuliahnya juga didesain-desain produktif. Akhirnya kerjasama dengan salah satu UMKM di Jalan Jurang. Jurang waktu itu ya. Namanya kanselir. Iya kanselir. Akhirnya dia banyak belajar di sana. Sampai beberapa tahun kemudian memutuskan untuk mempunyai brand sendiri namanya Clubman. Clubman ya waktu komrad ya. Cuman beliau itu masih kuliah. Iya masih kuliah. Masih kuliah terus salah satu dosennya bilang, Gep kenapa gak pakai nama kamu aja nama kamu tuh aneh. Maksudnya jarang banget gak pakai. Tegep tuh kalau dalam bahasa Sunda tuh artinya kaset. Bukan gagah. Oh gagah. Kaset. Kalau bahasa Jawa gagah. Mas. Jadi akhirnya dibikin tegebut. Jadi dari Clubman berubah menjadi tegebut sampai sekarang. Alhamdulillah. Tuh. Dengan kerja keras tentunya ya kan. Beliau itu mendirikan dan akhirnya sampai sekarang sampai saat ini dilanjutkan oleh Tayetna. Nah Tayetna coba ceritakan dulu. Sebelum jadi. Sebelum apa. Ketemu almarhum. Kan model. Gimana sih jadi model Tay? Dulu jadi model. Terus sempat main film. Sempat main film juga. Karena. Masih. Masih kuliah kan. Iya. Jadi punya penghasilan sendiri dari. Kreasi sendiri ya. Maksudnya. Dia kerja tapi bisa mencukupi untuk biaya kuliah dan segala macam. Jadi membuat bangga orang tua. Amin. Terus akhirnya keburu ketemu almarhum. Almarhum ya. Keburu di lamar kan. Di lamar. Dulu Tay. Udah siing kubatur. Amarhum. Nyau. Keburu di lamar. Terus. Akhirnya. Modelingnya itu. Hanya untuk beberapa produk tertentu. Gitu. Hanya boleh. Untuk produk tertentu. Film. Enggak. Semuanya stok. Eh. Akhirnya kita udah create tegebut sampai sekarang. Sampai saat ini ya. Nah. Kebetulan. Anak saya juga. Favorit. Sama beliau. Nah. Tetna. Eh. Coba ceritakan. Negara mana aja. Yang sudah teteh. Apa namanya. Jambangi. Atau teteh pameran. Atau undangan. Atau apapun. Karena mungkin ini bisa membuka. Mata-mata teman-teman. Iya. Baraya wikwik disana. Bahwa hal apapun. Kalau misalkan kita lakoni dengan serius. Itu akan maksimal hasilnya. Iya. Dan insya Allah. Sandunya. Ya. Coba teteh. Jadi aku pengen cerita dulu nih. Di awal kan. Tadi. Ceritanya tegebut itu. Untuk bikers. Untuk bikers. Untuk. Orang-orang yang berkuda. Terus pada akhirnya. Tahun 2000-an. Kita diajak kolaborasi. Sama. Salah satu desainer Bandung. Namanya Kamawardana. Kamawardana. Waktu itu. Perdana kita. Fashion show. Di Singapur. Untuk Mercedes Benz. Singapur. Mercedes Benz. Tuh. Terus. Ketemu lagi sama. Namanya Mbak Ika. Mbak Ika. Dia orang Bali. Tapi stay di Hong Kong. Sekarang ini. Beliau menjadi salah satu. Hong Kong fashion. Fashion designer senior. Desain senior. Dan stay di sana. Terus akhirnya kita kolaborasi terus tuh. Sampai. Sampai saat ini sih. Alhamdulillah. Dalam satu tahun. Kita ada di Hong Kong fashion week. Untuk tiga sesi. Tiga sesi. Bayangin. Biasanya. Terus. Dari situ berkembang. Untuk lokal designer juga. Kita ada kerjasama. Dengan. Macem-macem. Ada yang muslim. Yang sekarang yang terbaru tuh. Aku kerjasama dengan desain muslim. Muslim. Bahwa satu bus juga. Tidak tertutup. Untuk. Untuk. Para. Pemakai. Atau para ibu-ibu. Atau siapapun. Yang berhijab ya. Yang berhijab pakai boots. Gitu. Masih tetap bisa keren. Terus. Ada juga sama wedding dress. Wedding dress. Wedding dress. Namanya Mira Ataya. Untuk New York Fashion Week. Wow. Terus. Ada juga Paris Fashion Week. Ada juara. Yang designer. Aurelie. Itu tahun 2019. Itu Paris Fashion Week. Dan tahun kemarin. Untuk muslimnya juga Paris Fashion Week. Sama Lisa Fitria. Lisa Fitria. Harusnya tahun ini juga ada. Cuman karena covid. Akhirnya semuanya di hold dulu. Aduh. Harusnya Paris lagi. Harusnya Paris lagi. Eh dante nyangka. Ya. Insya Allah. Kita doakan. Kenapa? Karena. Tehetna ini membawa. Nama baik. Nama harum. Eh nama baik. Nama harum. Membawa harum. Nama baik. Eta-eta kenehnya. Nah. Patut berbanggalah kita. Dari lokal brand Bandung. Bisa mencari negara. Memang cita-cita dulu Kang. Nah itu cita-cita dulu. Cintanya almarhum. Lokal go global. Lokal go global. Jadi. Mulai fashion show. Kita juga ada pameran-pameran dagang. Yang merupakan delegasi dari negara kita. Atau dari provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi. Aku pernah ke Maroko. Maroko. Ke Jerman. Jerman. Dan ada satu produk kita. Ada di museum. Kulit. Internasional. Di. Pusatnya itu di Openbach Jerman. Ada karya kita di sana. Dan luar biasa tuh. Satu kebanggaan ya. Garutnya orang Garut. Juga ada di Jerman. Betul. Betul sekali. Dan Alhamdulillah ya. Dengan. Apa namanya. Berkolaborasi tadi. Tehetna dengan siapapun. Beliau akhirnya mancanegara. Nah. Tehetna. Yang dibuat di sini. Khususnya. Ini kan biasanya cewek dan cowok. Nah. Itu kebanyakan segmen pasarnya. Untuk usia berapa sih Teh? Sebenarnya kalau tegebus itu tidak menentukan usia. Jadi segmen kita memang middle up. Middle up. Jadi siapapun yang membutuhkan produk kita. Tapi based on anatomy. Sama. Bisa request design. Oh. By design. Oh. Jadi semuanya tuh. Kita namakan. Bahasa Garut. Nama baseball. Tailor made. Aduh. Nauntas. Jadi tiasa request. Oh. Cast by order. Mohon. Dan sesuaikan dengan anatomy kaki. Anatomy kaki. Jadi umur tidak ter. Tidak ter. Ini ya. Karena kita juga bikin baby boots. Bikin kids boots. Segmentnya luas banget. Luas banget. Jadi kalau. Orang nanya. Oh tegebus tuh. Bikin apa aja. Bisa apa aja. Semua. Yang dari bahan kulit kita bikin. Malah sampai ke alat-alat motor. Alat motor. Jog motor semuanya ya. Bikin. Side back. Dan lain-lain. Malah sempet kita ngebungkus orang pakai kulit. Oh. Ngebungkus orang pakai kulit. Iya. Itu untuk karya seni sih. Karya seni ternyata. Pameran-pameran. Apapun yang. Yang bentuknya kulit. Kulit. Dikerjain. Kuteteh di diet. Nah. Oke. Baraya Wikwik. Tadi Teetna udah ceritain masalah sejarahnya tegebut. Teetna udah menceritakan tentang beliau dulu kesibukannya menjadi model. Akhirnya sampai berhenti. Terus. Beliau juga sudah menceritakan keterlibatannya di UMKM dengan pemerintah. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih terus berjalan. Nah. Bagi siapapun kalian. Ingat. Inspirasi itu tidak datang dari siapa aja. Ya. Siapapun yang menginspirasi kalian ikuti. Serius. Iya mah. Aku juga pengen cerita satu lagi. Coba. Nah. Nah. Jadi. Karena saya banyak nyemplung di kegiatan UMKM. Dan akhirnya kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Dan salah satu Dinas Desa. Bikin live streaming. Dan bikin beberapa program. Campaigns. Untuk. Apa namanya. Membangkitkan lagi perekonomian pariwisata Jawa Barat. Dan juga pengembangan desa-desa kreatif. Alhamdulillah. Tuh. Ayo kita dukung si Tete. Iya. Untuk membangkitkan gairah ulin. Eh gairah ulin. Gairah berpariwisata berartinya. Iya. Karena perekonomian Indonesia itu ditopang paling besar oleh UMKM. UMKM ya bun ya. Iya. Makanya kita masih selamat. Alhamdulillah. Dan desa itu menyelamatkan perekonomian kita. Semoga krisisnya tidak terlalu parah. Amin insya Allah. Sekedap daya penjana. Abita hayang ulin. Oke Baraya Wikwik. Ayu namah. Kita rehat dulu sebentar. Karena saya mau minum. Tidak ada air putih disini. Saya minum dulu ke belakang. Oke. Tunggu saya kembali. Baraya Wikwik. 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 Hehehe. Jadi gara-gara nonton si Wikwik ya. Aku setiap kegiatan. Setiap stop. Wikwik. Lampir gitu. Jadi gini kan. Di soloing kembang Budi. Oke Baraya Wikwik. Kembali lagi. Baralik lagi dengan Budi Yeng. Dan Teh Etna. Yuk suruk dulur. Mapai Baraya kali ini. Membahas inspirasi tentang. Wanita Kuat. Atau Wanita Powerful. Nah. Sosok yang saya datangin kali ini. Adalah Teh Etna. Nah Teh Etna. Dalam kesibukannya hari ini. Atau saat ini. Iya. Mohon. Mohon ini mah. Mohon apa? Mohon menceritakan sama saya. Dan sama Baraya Wikwik di sana. Siapa tahu menginspirasi. Apa sih kegiatan Teh Etna. Selain di tegebut ini gitu Teh. Sebenarnya kalau tegebut segitu. Itu saya bantu Almarhum itu dari tahun 96 kan. 96. Nah terus di tahun 2010. Saya ada bisnis lain. Jadi saya nyemplung di dunia energi. Di gas sebenarnya. Jadi saya bisnisnya transportasi untuk CNG. Tahu nggak CNG apa? Nau entah. Compressed Natural Gas. Compressed Natural Gas. Ah. Di gas alam. Di gas alam. Karena sekarang Teh kan kalau misalnya. Bahan bakar. Itu lebih baik arahnya ke go green. Go green. Itu biar alamnya juga terjaga. Terjaga. Makanya sekarang itu aktif di asosiasi-asosiasi gas. Namanya APCNGI. APCNGI. Terus saya juga aktif di KADIN. KADIN. Dan NIGAS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan lainnya. Saya juga ada beberapa usaha lain. Yang. Suur Tui. Kamu di mention. Wihoswe. Ampun. Kan ini memang menginspirasi bagi kita semua. Jadi salah satu usaha yang baru ini. Sejak Covid. Itu tadi yang saya bilang. Tadi saya bikin satu usaha baru. Bikin live streaming program. Webinar. Gitu-gitu. Yang satu lagi. Lebih ke alusita. Itu. Pengadaan. Pengadaan. Alat senjata. Alat senjata. Luar biasa. Ternyata. Bukan pria saja. Yang mampu ke arah sana. Ya kan. Wanita juga bisa. Wanita juga bisa. Nah. Teteh-teteh. Eceh-eceh. Teteh. Adik-adik. Yang masih kuliah. Yang masih apa. Sekolah. Atau yang masih. Mencari sesuatu. Silahkan. Sekarang. Mohon. Apa namanya. Mengikuti. Atau. Terinspirasi ku Teteh-etna. Apapun. Yang. Dikerjakan Teteh-etna. Soktiron. Lumayan. Gah. Teg-degan kiwai. Aslina. Teteh-etna. Kan Teteh. Teh. Semuanya. Di. Apa. Di Oil & Gas. Di Alutista. Itu Teh. Kenapa kok bisa kesana. Ke arah sana gitu. Kenapa tuh. Atau tergeser. Atau tergerus. Sebetulnya. Karena kemarin itu. Melihat peluangnya. Jadi. Sepanjang Covid ini kan. Kebanyakan WFH ya Kang. Nah. Jadi saya melihat peluang-peluang mana sih. Yang masih bisa dikerjakan. Gitu. Kalau yang transportasi. Karena saya supply untuk industri. Itu berjalan 24 jam. Bisa kerja dari jauh. Karena dimonitorkan. Nah. Kalau sepatu workshopnya di rumah. Kebetulan banget WFH. Itu saya dari dulu WFH. Betul ya. Ya kan. Kalau di Bandung saya WFH. Yang lain-lainnya saya melihat. Apa sih. Trending saat ini. Trending saat ini. Semua dinas. Semua perkantoran itu. Kegiatan promosi dan segala macamnya. Itu dilakukan. Di webinar kan. Di webinar. Itu saya melihat. Sebagai satu peluang. Lain-lainnya lagi. Kalau misalnya kayak. Sejual senjata dan segala macam. Itu kan. Memang. Memang satu kebutuhan kan. Kebutuhan. Kalau di militer. Atau di. Kegiatan beberapa cabang olahraga. Kemungkinan. Untuk pun juga kan ada. Ada ya. Terus. Satu lagi kan. Apa tuh. Untuk mensupport bisnis tegebut. Saya juga. Menggandeng beberapa komunitas. Untuk bekerjasama. Gitu. Jadi. Teman-teman. Kalau misalnya. Memang masih mau survive. Kita. Harus bisa melihat peluang. Di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh. Komunitas. Itu bisa mensupport. Perbanyaklah. Saudara. Dulur dan kenalan. Ya. Ya. Bukan perbanyak hutang. Bahaya etna. Ya. Nah. Teh etna. Apa sih. Target. Atau tujuan. tegebut. Kedepannya. Kedepannya. Nah. Selepas. Almarhum meninggal. Ini 2016. Saya bersama anak-anak. Cita-citanya. Melanjutkan legacy. Jadi si tegebut. Ini kita rebrand. Menjadi tegebut. And legacy. Sebagai penghormatan. Kepada almarhum. Almarhum. Yang merupakan salah satu tokoh. Kreatifnya Jawa Barat. Jadi. Nanti dibawahnya tegebut. And legacy. Turunannya ada banyak. Ada tegebut. Dan ada beberapa brand. Karena. Kebetulan juga. Anak saya yang pertama. Sudah mengeluarkan. Satu brand. Si teteh ayah ya. Ya teteh ayah. Udah minta izin. Mama boleh. Saya mengembangkan desain sendiri. Wah. Yang. Yang sama sekali lepas. Dari tegebut. Beda banget. Aku. Support banget. Karena. Dia ingin. Mencapai pencapaiannya. Bukan karena nama besar. Betul. Luar biasa. Si teteh. Dan anakku yang kedua. Sudah mulai. Kelihatannya sih. Meka. Tege banget. Masih emot. Si oprek. Si oprek. Si oprek. Udah mulai desain-desain. Udah mulai oprek-oprek. Jadi. Alhamdulillah. Dari dua-duanya. Legasinya. Insya Allah. Bisa melanjutkan. Insya Allah. Amin. Amin. Dan tim di tegebut. Masih lengkap. Masih tip yang. Ya dari. Apa namanya. Dari murid-muridnya. Dari yang. Mahasiswa-mahasiswa yang dulu. Pernah coaching sama. Coaching sama. Almarhum. Dan ada beberapa brand juga. Yang berkembang. Yang pernah diajarkan almarhum. Yang men-support kita. Amin. Semuanya serba alhamdulillah. Serba alhamdulillah. Luar biasa. Tehetna tuh. Seorang sosok. Ternyata. Yang multi-talenta. Seorang wanita tuh. Yang biasanya. Dicap. Pondok lengkah. Atau pendek langkah. Ternyata tidak. Seperti yang. Kalian anggap. Buktinya Tehetna. Sampai. Apa namanya. Mengharumkan nama negara. Beliau. Pameran dimana-mana. Di mancanegara. Jika ieng we. Pasti pamerannya. Diciwidei-diciwidei-diciwidei. Kalau kita. Lagi dalam satu posisi. Misalnya kayak. Kang ieng ya. Cita-cita masih jauh-jauhnya deh. Kalau kita punya positive vibes. Itu akan mengikuti. Gitu. Jadi mimpi masih tinggi-tingginya. Tapi. Jangan hidup dalam mimpi. Diwujudkan. Diwujudkan. Jadi. Ayo bergerak. Ya. Ulah ngalamun ungkul. Meh ngalamanteh. Tapi kudu bergerak. Ingat. Ulah ngalamun ungkul. Meh ngalamanteh. Tapi kudu bergerak. Oke. Nah. Tehetna. Mungkin. Wick-wicker disana. Butuh saran dan pesan. Atau tips. Menjadi. Seperti Tehetna. Kayak gimana. Khususnya. Para ladies-ladies. Atau adik-adik. Atau teteh-teteh. Yang disana. Yang tidak ada kegiatan. Coba. Tehetna. Gimana saran-saranya. Tips-tipsnya. Sebenarnya gampang sih. Segala sesuatu. Yang ada di lingkungan. Di sekitar kita. Atau karena di sosial media juga. Kita tuh banyak. Banyak hal. Yang membuat. Inspirasi kita. Terbangun. Untuk mensupport. UMKM. Atau kulineri. Yang ada di kedaerahan. Kita bisa saling beli. Dari teman-teman terdekat aja. Itu mensupport. Perekonomian kok. Gitu. Atau. Kayak misalnya. Kang Iyeng. Bikin kawas. Sekolah. Saya mau mau meser. Bino jauh-jauh. Gak akan beli H&M dulu. Atau Jara dulu. Saya mau beli baju-bajunya utah lalai. Atau Kang Iyeng. Atau. Brand-brand dari lingkungan terdekat aja. Karena itu. Men-support teman-teman juga. Nah. Saya belajar dari teman-teman yang. Ada di Eropa. Terutama kayak orang Jerman. Ya. Mereka tuh gak mau. Local Pride. Itu yang diutamakan. Jadi. Ayo teman-teman. Kalau mau berkreasi. Mau berbisnis. Bikin sesuatu. Yang Local Pride aja. Dan kita saling support. Satu sama lain. Judulnya mah bergandingan tangan. Bergandingan tangan. Ya. Untuk maju ke depan. Pasti Indonesianya maju lagi. Amin. Ah. Tadi dari awal sampai akhir. Sudah. Bercerita tentang apa ini. Tentang ini itu apa. Ah. Tuh. Yang sangat menginspirasi. Sekarang mah saya pengen. Rada-rada pribadi. Ya. Lepas. Ceritakan. Pengalaman tetes itu lu senang. Jangan pengalaman tetes ini sedih. Eh. Dalam kemampuan dan berbisnis. Dalam kehidupan. Paling sedih dulu! Atau paling senang dulu! Boleh. Mending sedih dulu, ngerangkainnya. Senang terus. Paling sedih mah waktu kehilangan almarhum sih. Gitu. Itu momen yang paling-paling. Apa yang namanya. Paling memukul sekali. cuman saya yakin Allah itu memberikan ujian kepada umatnya sesuai dengan kemampuannya jadi saya yakin juga Allah memberi titipan kepada saya dan anak-anak untuk bisa kuat karena saya baca di facebook terakhirnya tegap ya Allah berikanlah keluarga saya dan anak-anakku kekuatan dalam menghadapi segala masalah aku waktu itu sempat yang sedih ngedrop banget baca kalau aku pengen ngobrol sama tegap saya buka facebooknya aku baca kata-kata itu dan saya yakin saya punya keyakinan di titik itu bahwa tegap minta kepada Allah kita keluarga kita diuji dan kita mampu untuk menyelesaikannya itu jadi pada akhirnya disitu saya gak mau tenggelam karena tegapnya pasti akan sedih akhirnya saya harus membuktikan kepada beliau cita-cita beliau dan apa yang beliau tinggalkan itu bisa saya sampaikan ke penerus bahkan cita-cita beliau untuk meneruskan apa namanya persepatuan dunia persepatuan karena ternyata Kang waktu meninggal teh saya baru tahu dia aktif di 26 asosiasi berbeda dan dia yang menjadi pokalnya kan disitu saya kayak anak-anak atau siapapun teman-teman yang tertarik bikin sepatu atau bikin karya saya ayo yang mau bertanya yang mau nyoba yang mau berkreasi ayo kita teruskan legacy ini karena buat saya tegap milik Jawa Barat milik Indonesia karya-karyanya atau materi-materi edukasi yang pernah dia bikin saya mah pengen itu menyebar ada satu filosofi dari almarhum nah katanya ilmu itu harus dibagi kamu bayangkan segelas air penuh airnya kamu gak tumpahin ada air lain yang masuk nggak enggak lah kamu tumpahin isi dengan air yang lain filosofinya bisa kau punya ilmu share bagi sama orang jangan ketakutan yang namanya rezeki sudah ada dari sananya udah ada satu-satunya jadi jangan pernah takut ketika kita menumpahkan ilmu kepada orang lain kita akan mendapat ilmu-ilmu lainnya dari itu akan menjadi berkah nah disitu titik saya belajar banyak dari almarhum gitu kalau cerita senangnya kalau habis sedih kayak nih kalau gak akan senang celak luar biasa ya aduh inspirasi banget ya Oh ya terus ketika saya menemukan karyawan tidak mudah mempertahankan brand yang sebegitu besar tidak mudah untuk mempertahankan apa yang sudah beliau bangun itu tapi saya punya keyakinan ketika karyawan pada datang lagi ada salah salah satu juga support desainer Bu we always behind you kita jalan bersama kita selalu sama ibu gitu disitu tuh udah aku bilang sama karyawan kita sedikit kita efisiensi tapi kita maju bersama bukan untuk kepentingan profit semata ini pada milik semuanya tergebut adalah milik kita yuk kita sayangi bersama kita bangun bersama begitu kan begitu luar biasa Allah Alhamdulillah ya Aduh luar biasanya takin amanu senangnya Wios ya semangnya Alhamdulillah sesudah sesudah itu saya melanjutkan mulailah bikin aktif ya bikin beberapa program rebranding dan segala macam akhirnya sampai ada satu titik pencapaian eh kayak kayak tadi kan kita masih tetap terpilih di beberapa departemen ya ya pemerintahan kita dapat pameran-pameran gitu itu tuh rasanya luar biasa ketika kita terpilih menjadi salah satu delegasi luar biasa ya senangnya putusan Indonesia misalnya untuk oh senangnya untuk UMKM sepatu misalnya di di Paris itu bahwa dan ini juga iain pisan senang banget kan cita-cita pisang kita-cita pisang dan kalau misalnya memang kejadian pada akhirnya kita buka di sana Amin cita-cita kedepannya juga kan masih banyak saya pengen bikin fashion tunggal fashion show tunggal tegebut bersama desainer-desainer yang memang sudah kolaborasi dengan kita Amin terus pengen bikin buku tentang aku tentang kegiatannya aku pengen bikin tiga set tidak karena hidupnya luar biasa Insyaallah betul sangat sekali sangat mengisirin benar pisan karasaku saya karasaku temen-temen saya tidak akan menjadi yang sekarang kalau saya tidak mengenal atau tidak menjadi orang terdekat beliau luar biasa saya rasakan sebagai sumber kebahagiaan saya Amin luar biasa waduh saya terjadi speechless ya benar aslinya speechless jadi satu yang saya sangat banggakan karena melihat teh etna sosok wanita yang sangat kuat yang sangat perkasa dan beliau saya salut karena bisa mempertahankan legacy dari Kang Haji al-mahrum dan sampai saat ini masih terus berjalan dan insyaallah kedepannya berjalan terus dan tambah sukses teh etna hatu numpisan semoga apa yang menjadi seperti Mustetsita etna menjadi tercapai dan saya dan kita-kita semua berdoa agar kita semua menjadi sehat walafiat di tengah korona ini oke aku tuh mau bilang saya punya kuat dalam hidup ada satu kuat yang yang selalu menjadi pegangan saya terbentuk eh terbentur 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 akhirnya terbentuk dari tan malaka itu kuat yang menjadi pegangan hidup saya terbentur manusia kita di dalam hidupnya akan mengalami berbagai hal naik turun up and down ketika kita terbentur 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 akhirnya akan terbentuk jadi semua orang akan mencapai titiknya itu up dan up dan jepit tahan jepit tahan luar biasa week wicker satu kuat tadi luar biasa sangat frustrasi dan camkan oleh keliam dan satu kuat lagi dari saya tadi itu teak jepit tahan eh ya sok silaing ngalamun ngameh ngalaman tapi kudu kekeh gawe asik oke baraya week wicker nyuk curuk dulur mampu baraya yang ada baru kali ini dengan tehetna sampai disini dan mudah-mudahan menginspirasi dadah week wii ke lives haaa haaa haaaa